Bidan asal Sleman, Swita Kusumagat Rasubardia, 32 tahun bersama anaknya FA, 5 tahun menjadi korban pembunuhan dan jesadnya ditemukan di bawah jembatan tol Semarang Bawen, wilayah Banyumani, Kota Semarang. Bidan Swita selama ini tinggal di perumahan Manggala Asri III, Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon, Melati. Para tetangga mengaku kaget dengan peristiwa memilukan tersebut sebab bidan yang biasa dipanggil Mbak Tata itu dikenal memiliki kepribadian yang baik dan ramah. Seorang tetangga korban, Sundari, mengaku kaget ketika mendengar tetangganya itu menjadi korban pembunuhan di Semarang. Kabar itu pertama kali didapat dari petugas Babinkam Tipmas yang datang ke kompleks perumahan untuk menanyakan kediaman Swita pada selasa 15 Maret 2022 lalu. Saat itu ia mengaku diperlihatkan sejumlah foto-foto pakaian yang berkaitan dengan korban pembunuhan di Semarang. Bidan Swita tinggal di perumahan tersebut sejak tahun 2018. Menurut Sundari, Swita adalah sosok orang tua tunggal atau single parent bagi dua orang anak. Anak pertama kini tinggal bersama ayahnya di Sumatera, sementara anak kedua tinggal bersama Swita di perumahan. Namun sebelum kejadian pembunuhan itu, sudah beberapa minggu anak kedua Swita itu jangan terlihat. Dalam satu kesempatan, Sundari mengaku pernah bertanya langsung kepada Swita kemana pertinya sang anak. Dan dijawab katanya sedang dititipkan kepada calon suaminya berinisial D di Semarang. Menurut dia, FA terakhir kali terlihat di perumahan pada pertengahan Februari lalu. Ia mengaku sempat melihat sedang di boncang montor namun hanya sekilas. Sedangkan terakhir kali bertemu dengan Swita pada 6 Maret 2022 lalu. Kolda Jateng menurutnya sudah datang ke rumah Swita. Ia sendiri diminta menyaksikan langsung. Tetanggal lain, Ayu 34 tahun mengungkapkan dirinya sangat kaget ketika pertama kali mendengar bidan Swita dan anaknya menjadi korban pembunuhan di Semarang. Ayu mengaku mengenal Bangai dengan bidan Swita, bahkan dirinya sempat akrab sebelum akhirnya beberapa bulan terakhir kehidupan Swita semakin tertutup. Terima kasih telah menonton!